Halo teman-temanku semuanya apa kabar semoga semuanya dalam badan sehat ya Oke teman-teman kita bahas bola lagi ya Jadi malam ini jangan sampai lupa nih teman-teman malam ini ya Indonesia akan ketemu Jordania Tapi saya mau bahas mengenai Direktur Teknik teman-teman Jadi Eric Tohir hari ini sudah berada di Qatar teman-teman Nah Eric Tohir ini sambil ya sambil memberikan semangat Fokus untuk meraih kemenangan Timnas Indonesia melawan Jordania Sekaligus sekaligus Eric Tohir mengundang tiga kandidat Ini teman-teman tiga kandidat Direktur Teknik PSSI Ada beberapa ya dari Jerman Mau diwawancara oleh Eric Tohir mau ngobrol gitu lah ya Jadi hari ini PSSI belum ada Direktur Tekniknya teman-teman Tadinya ada Frank Wood ya Frank Wood sudah mengundurkan diri setelah Piala Dunia U17 Nah hari ini PSSI atau Pak Eric Tohir Sedang mencari Direktur Teknik yang baru Nah ini kandidatnya dari Eropa teman-teman Nah ada beberapa yang dari Jerman Kira-kira siapa yang akan menjadi Direktur Teknik Ini sangat menentukan Siapa pola Indonesia di depan teman-teman Dan saya yakin visi misinya Pak Eric Tohir ini jelas ya Kalau kita runut ya teman-teman Semenjak Eric Tohir ini menggantikan Ketum PSSI yang sebelumnya Ini banyak hal juga yang sudah dilakukan Untuk tinggal landas Artinya nanti siapapun ya Siapapun ketum PSSI-nya setelah Pak Eric Tohir Itu tinggal ya ini apa Memperkuat aja Semua sudah diletakkan pada dasar-dasar yang bagus Seperti apa Perwasitan ya sudah dibenerin Fasilitas-fasilitas infrastruktur sepak bola Indonesia Juga sudah dilengkapin dengan Apalagi adanya training camp yang luar biasa di IKN Teman-teman Jadi sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia itu Nggak bisa jalan sendiri-sendiri teman-teman Harus kerjasama dengan pemerintah Ya PSSI harus kerjasama Jadi kalau PSSI atau timnas Indonesia ingin hebat ya Harus kerjasama Harus dapat support dari pemerintah Gimana bisa jalan kalau pemerintah nggak support Nah Di jamannya Eric Tohir ini full support teman-teman Full support Jadi PSSI dan pemerintah Itu full support Makanya kelihatan kan hasilnya Nah selain itu juga Pak Eric ini adalah the right man in the right place Jadi orang yang tepat Ya Orang yang tepat di tempat yang tepat Sebagai ketum PSSI Karena memang pengalamannya ada di sepak bola Udah kelasnya udah internasional Ini yang membuat pembedaan Pak Eric Tohir itu disitu Benang merahnya Makanya kita sudah melihat kan Arah sepak bola Indonesia itu Arahnya itu sudah Sudah jelas kan teman-teman Sudah jelas Jadi mau kemana Ini sudah jelas Nah tinggal Konsistensi Ya Konsistensi Pembibitan Dari U Berapa teman-teman Dari U12 U15 U17 U19 U20 U23 U23 Nanti langsung ke senior itu harus beruntun terus Sehingga nanti kelas Timnas Indonesia itu benar-benar seperti Jepang Seperti Korea Selatan Stabil disitu Jadi enggak 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 turun lagi Gridnya sudah Grid Asia dan dunia Jadi langganan masuk piala dunia Itu targetnya teman-teman Target Timnas Indonesia itu kesana Langganan masuk piala dunia Nah itu semua harus dipatok Grid-gridnya Jangan masa Pak Erick saja sekarang Terus kelihatan Jangan Nanti Hektik ya Hektik itu Naik Turun Naik turun Jangan Harus stabil Supaya langganan masuk piala Asia Dan piala dunia Itu saja teman-teman ya Berita Singkat Bahwa Pak Erick Thoyer Selain memberikan Semangat Dukungan langsung Pada Timnas Indonesia yang Malam ini akan bertanding Ketemu Jordania Pak Erick Thoyer juga akan Memawancarai Tiga kandidat Direktur Teknik PSSI ya Kita tunggu saja nanti Siapa yang bakal dipilih oleh PSSI Menjadi Direktur Teknik Menggantikan Break mode Atau juga menggantikan Indra Safi sebelumnya ya Terima kasih teman-teman Update terus Berita-berita Dibuat Makan TV Sampai jumpa Dibuat Makan TV Dibuat Makan TV